Intro Sebelum pecahnya revolusi, Rusia adalah sebuah kekaisaran. Kekaisaran Rusia adalah salah satu monarki terluas yang pernah ada dalam sejarah dunia dengan luas daratan yang hanya bisa dilampaui oleh Imperium Britannia dan kekaisaran Mongolia. Sayangnya, dibandingkan negara-negara besar Eropa lainnya, kekaisaran Rusia telat mengalami modernisasi dan industrialisasi. Kekalahan Rusia melawan Jepang pada tahun 1905 membuktikan bahwa Rusia adalah monarki besar tetapi kropos. Sarnikolas II adalah kaisar terakhir Rusia sebelum revolusi menggulingkannya dan mengubah bentuk pemerintahan Rusia. Secara umum, revolusi Rusia dilatar belakangi oleh faktor-faktor berikut ini. Pemerintahan yang reaksioner Di saat negara-negara yang lain mengakui hak-hak politik bagi warga negaranya, Nikolas Sardua masih belum mau melakukan hal yang sama dengan negara lain. Nikolas Sardua memang mengizinkan dibentuknya Duma atau lembaga perwakilan. Tetapi keberadaan dari Duma hanyalah rekayasa politik. Pemilihan anggota Duma prakteknya sama sekali tidak demokratis. Di masa pemerintahannya tidak ada kebebasan berbicara dan berkumpul. Demonstrasi menuntut perbaikan hidup dihadapinya dengan kekerasan seperti terjadi pada peristiwa Bloody Sunday di mana sekitar 234 orang demonstran tewas pada Januari 1905. Selain itu, banyak lawan politiknya yang ditahan dan dibuang ke luar negeri. Salah satunya adalah Vladimir Lenin yang dibuang ke Siberia dan Swiss. Terjadinya kesenjangan sosial Para bangsawan dan sar hidup kaya raya dan mewah. Sementara itu rakyatnya, terutama buruh dan petani, sangat sengsara dan sangat miskin. Hak yang dimiliki oleh kaum bangsawan tidak dimiliki oleh para rakyat. Bahkan banyak sekali dari hak rakyat yang diabaikan. Walaupun perbudakan sudah dihapuskan, tetapi para bangsawan tetap memperlakukan rakyat seperti budak di dalam kehidupan sehari-hari. Berkembangnya aliran-aliran yang menentang sar. Para pendukung aliran yang menentang sar melakukan gerakan bawah tanah dan mengumpulkan kekuatan sambil menunggu kesempatan untuk mengobarkan revolusi. Aliran-aliran tersebut sebagai berikut. Pertama, kaum liberal, yang disebut dengan kadet, singkatan dari konstitusional demokrat. Kelompok ini menghendaki Rusia menjadi kerajaan yang berundang-undang dasar. Kaum kadet menghendaki terbentuknya susunan masyarakat modern dan pemerintahan yang demokratis. Kelompok kedua berasal dari kaum sosialis, yang kemudian terpecah atas dua aliran, Menseviks dan Bolseviks. Kelompok Menseviks beraliran sosialis yang lebih moderat. Menurut Menseviks, revolusi sosial harus dicapai melalui kerjasama dengan kelompok berjuasi atau kelompok elit dan melalui proses yang bertahap. Golongan Menseviks dipimpin oleh Georgi Plekhanau yang kemudian digantikan oleh Karenski. Sementara itu, kelompok Bolseviks lebih revolusi oder radikal. Bolseviks menginginkan perubahan langsung dari monarki ke komunisme tanpa adanya transisi. Kelompok ini juga menginginkan sebuah revolusi yang dipimpin oleh proletariat atau kelas rakyat tanpa kerjasama dengan kelompok elit. Ada pun golongan Bolseviks dipimpin oleh Lenin dan Trotsky. Keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia Pertama Ketika melibatkan diri dalam Perang Dunia Pertama, sebenarnya Rusia nggak punya tujuan perang yang jelas nih. Rusia ikut-ikutan perang karena terikat atau terseret dalam perjanjian-perjanjian dengan negara lain, terutama yang tergabung dalam Triple N Tung. Keikutsertaan Rusia dalam Perang Dunia Pertama mendapat sambutan dingin dari rakyatnya. Di sisi lain, korban jiwa akibat perang di pihak tentara Rusia hampir mendekati 2 juta orang. Rakyat Rusia mulai frustasi pada peperangan dan menginginkan adanya kedamaian. Ancaman Kelaparan dan Kekacauan Ekonomi 15 juta warga Rusia dimobilisasi untuk perang, sementara banyak orang yang dikirim ke medan perang berakibat kurangnya tenaga kerja, baik dalam bidang industri maupun pertanian. Macetnya industri dan pertanian menimbulkan bahaya kelaparan karena stok makanan berkurang. Korban perang yang besar dan ancaman kelaparan menjadi sebab khusus pecahnya Revolusi Rusia. Jalannya Revolusi Revolusi Rusia yang berlangsung pada tahun 1917 terbagi dalam dua fase nih. Fase pertama disebut dengan Revolusi Februari. Revolusi ini dimotori oleh golongan kadet, menceviks, dan bolseviks. Meskipun memiliki pandangan yang berbeda, ketiga kelompok ini disatukan oleh tujuan yang sama, yaitu menggulingkan kekuasaan Sar. Revolusi diawali demonstrasi yang menuntut turunnya Sar, diikuti oleh pemogokan buru. Sar tidak berdaya, kemudian ditawan dan dipaksa turun tahta. Usaha Revolusi, pemerintahan sementara dibentuk. Kaum kadet memegang pimpinan. Akan tetapi kaum kadet tidak mengadakan perubahan-perubahan yang sesuai seperti tuntutan rakyat. Alasannya adalah kekhawatiran bahwa perubahan-perubahan ini hanya akan menambah kacau keadaan. Lalu, kaum mencevik yang dipimpin oleh Kerensky menggulingkan kaum kadet dan memegang pimpinan pemerintahan. Program kaum mencevik adalah pertama-tama menjunjung kembali kehormatan Rusia yang telah merosot karena kekalahan-kekalahan dalam perang dan kemudian baru mengadakan perombakan atas sistem pemerintahan dalam negeri. Bentuk negara diubah menjadi republik. Sayangnya, pemerintahan di bawah kelompok mencevik gagal menghentikan perang dan memastikan kesediaan stok pangan. Rakyat Rusia mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintahan menceviks. Memanfaatkan keadaan ini, kaum bolcevik tampil ke hadapan dan memberi janji-janji kedamaian serta pembagian bahan makanan dan tanah kepada rakyat. Revolusi fase kedua disebut dengan Revolusi Oktober Pada tanggal 10 April 1917, Lenin kembali ke Rusia dari pengasingannya. Pada tahun yang sama, Leon Trotsky tiba di Rusia dari Amerika. Kedua orang ini lalu menjadi motor penggerak kaum bolcevik yang berpaham komunis di Rusia. Pada saat pemerintahan mencevik kehilangan kepercayaan rakyat, kaum bolcevik memanfaatkan dengan segera. Pada tanggal 25 Oktober 1917, pemerintahan mencevik digulingkan dan kaum bolcevik mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Setelah itu, segera diadakan perubahan besar. Diadakan perlindungan perdamaian dengan Jerman melalui perjanjian Bres Litovsk. Segala utang-piutang pemerintahan SAR dihapuskan dan bank dimonopoli negara. Tanah dibagi-bagikan kepada petani dan buruh menyita pabrik-pabrik. Bahan makanan dikerahkan dan dibagi-bagikan kepada rakyat. Revolusi yang kedua ini praktis berjalan berhasil, sehingga kaum bolcevik mendapatkan kedudukan yang kuat. Sejak saat itu, Rusia menjadi negara komunis pertama di dunia. Lalu, apa sih pengaruh revolusi Rusia terhadap pergerakan kebangsaan Indonesia? Nah, revolusi bolcevik menjadi titik awal masuknya aliran komunis di Rusia. Di tahun 1922, Lenin membentuk Uni Soviet. Dampak dari revolusi Rusia tidak hanya dirasakan oleh Rusia sendiri, tapi juga bagi dunia. Paham komunis yang menyebar di negara Rusia juga mulai meluas dunia. Di Indonesia, paham komunis pernah masuk dengan berdirinya Partai Komunis. Paham komunis diperkenalkan oleh orang Belanda yang bernama Heng Sneflit. Pada tahun 1914, Heng Sneflit mendirikan Indisi Sosial Demokratis Fereniging atau ISDV. Melalui organisasi ini, dia mengembangkan paham komunis terutama di kalangan buruh. Kemudian beberapa tokoh syarikat islam Cabang Semarang, antara lain Semaun dan Darsono, terpengaruh oleh paham tersebut. ISDV mengubah namanya menjadi Partai Komunis India. Nama ini kemudian berubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton